Intro Meski kalah di pengadilan, Perda Miras tetap berlaku di Papua. Gubernur resmikan Sekretarian PB PON 2020 Papua. Intro Hai selamat sore pemirsa, selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Ainews Papua hari ini. Bersama saya Rensi Agnesia, inilah berita selengkapnya. Meski dinyatakan kalah oleh pengadilan, Gubernur Papua memastikan Perda No. 15 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras tetap berlaku di Papua. Gubernur Papua Lukas NMB memastikan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras tetap berlaku di Papua meski dinyatakan kalah oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua tidak akan menembuh upaya naik banding terhadap putusan PT UN Jayapura tersebut. Dasar dari penerbitan Perda Miras adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan acuan itu, Gubernur mengaku tidak akan menembuh upaya naik banding terhadap putusan PT UN Jayapura tersebut karena Undang-Undang No. 21 tahun 2001 sebagai pegangan dasar Perda. Undang-Undang No. 21 tahun 2001 sebagai pegangan dasar Perda. Masyarakat setiap hari akan membagi ilmu keras. Akan ada banding? Akan ada banding. Akan ada banding. Banding apa? Untuk apa itu? Kita sudah menang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang. Itu kan kalau menang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang. Supaya pemerintah Provinsi Papua memberantas miras, mendapat dukungan penuh dari mayoritas masyarakat Papua. Sebab dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Papua melalui Satpol PP dan masyarakat akan kembali turun memberantas miras. Fredy Nimuba, Anjus TV Jaipura, memberitakan.